Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita akan lanjutkan perbincangan ini. Ya, Pak Ryo, jenis pajak yang mana Pak yang sangat dekat dengan masyarakat Pak? Oke, berkaitan dengan jenis pajak mana yang paling dekat. Itu kita kaitkan salah satunya pajak langsung dan tidak langsung. Kalau pajak langsung, itu melekat pada si objek pajaknya. Contohnya, misalnya kita menerima gaji, itu akan dilakukan pemungutan PPH. PPH 21. Itu jadi pajak tersebut, itu langsung ke si objeknya. Kita yang terima gaji, kita terima uang, itu akan dikenakan ke PPH 21 terhadap orang yang sangkutan. Tidak bisa dilimpahkan kepada siapapun. Nah, sedangkan salah satunya lagi, seperti kalau kita berbelanja di sualayan, dimana sualayan itu kan rata-rata pengusaha kena pajak. Nah, pengusaha kena pajak, otomatis dia akan melakukan pemungutan pajak atas transaksi pembelian. Contohnya, kayak PPN. Nah, PPN, kalau kita berbelanja, contoh, seperti kita membeli sebuah pena, mungkin penanya harganya Rp50.000. Nah, pena tersebut itu harga Rp50.000. Pas kita bayar, itu harganya sudah lebih dari Rp50.000, ditambah dengan PPN-nya 10%. Nah, itulah contoh yang paling dekat. Dengan masyarakat. Dengan masyarakat. Ya. Pak, ada nggak cara yang mudah untuk memahami perhitungan pajak, Pak? Cara mudah untuk masyarakat untuk memahami perhitungan pajak? Mungkin, Pak, diga dulu deh. Cara menghitungnya? Cara yang mudah, Pak. Cara mudahnya? Pertama, berapa sih gaji pokok kita? Ditambah berapa sih bonus, tunjangan? Nah, itu baru penghasilan bruto. Oke, kurangkan dengan penghasilan bruto tadi 5%. Nah, kurangkan lagi dengan iuran tunjangan hari tua, jaminan hari tua. Nah, nanti dapat penghasilan neto. Nah, itu baru satu bulan. Kita kalikan satu tahun. Nah, sudah dapat satu tahun, barulah penerapan PTKP tadi. Yang sekarang Rp54.000.000.000. Nah, kalau statusnya masih single, itu Rp54.000.000.000. Dari penghasilan neto kita, kurangkan PTKP Rp54.000.000.000. Itu untuk satu orang. Jadi, kalau kita sudah punya istri, tambah Rp4.500.000.000. Nah, nanti baru dapat PKP. Dari PKP tadi, baru kita gunakan tarif pajaknya. Nah, tarif pajaknya dilihat apakah ini pajak berlapis atau tidak. Nah, biasanya PKP kita berapa? Kali saja 5%. Itu satu tahun. Pak Argo, mungkin Anda ditambahkan, Pak. Cara yang mudah untuk masyarakat memahami perhitungan pajak, Pak? Kalau sekarang kan sudah ada Playstore. Di Playstore banyak aplikasi-aplikasi pajak. Ya, intinya masyarakat sekarang media online pun banyak tanya pajak. Banyak situs-situs yang bisa membantu untuk perhitungan pajak. Apalagi sekarang orang juga sudah Android semua atau Ayo semua gitu kan. Sudah tinggal download aplikasi ya, hitung dengan cara yang mudah. Nah, Pak. Ini ada pertanyaan dari email. Dari Mas Eji Saputra. Ya, halo Prodi Talk. Berkaitan dengan masyarakat, SPT kan cukup dekat dengan masyarakat. Biar masyarakat lebih paham sebenarnya apa yang dimaksud dengan SPT. Terima kasih. Mungkin saya ke Pak Argo dulu, Pak. Apa yang dimaksud dengan SPT, Pak? SPT itu kepanjangannya surat pemberitahuan pajak. Surat pemberitahuan pajak. Jadi, SPT itu ketika kita mendapatkan SPT, berarti di sanalah nampak di sana bahwa pajak terhutang kita. Jadi, contohnya mbaknya bekerja di sebuah perusahaan. Setiap bulan itu pasti dipotong sama perusahaan pajak penghasilannya setiap bulan. Nanti setelah pemotongan pajak, keluarlah yang namanya SPT. Nah, di SPT itu nampak pajak terhutang kita. Nah, itulah yang kita laporkan yang hasil di SPT. Bukti berarti ya, Pak? Ya, bukti. Bukti daripada kita sudah membayar pajak itu sendiri. Nah, Pak. Apabila saya nih, Pak, si wajib pajak. Terus saya nggak membayar pajak. Ada nggak sanksi untuk saya, Pak? Pak Rio, mungkin ada nggak sanksi untuk saya, Pak? Sanksinya pasti akan ada. Nah, namanya di saat kita tidak melakukan pajak, itu otomatis nanti kita akan dilampirkan surat untuk penagihan pajak terhutang kita. Nah, di sana kalau ada etika yang tidak baik, itu akan ada dikenakan sanksi berdasarkan kesalahan yang kita lakukan. Nah, jadi kalau berkaitan dengan sanksinya pasti akan kena. Pasti akan ada untuk si wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya. Untuk tarifnya itu sendiri, Pak Argo. Ada nggak tarif sendiri, saya sebagai wajib pajak tidak membayar pajak gitu? Ada nggak sanksi untuk saya, misalnya, Pak? Kalau sanksi, itu ada sanksi administrasi sama sanksi pidana. Jadi kalau sanksi administrasi, ada PPH pribadi ya, pajak pribadi, ada pajak perusahaan. Kalau pajak pribadi itu, kalau seseorang memiliki penghasilan di bawah PTKP, nggak perlu bayar pajak. Misalnya, saya punya gaji 4 juta setengah, itu nggak perlu bayar pajak, nggak perlu dilaporkan. Jadi, tapi kalau saya di atas 4 setengah, itu wajib dilaporkan. Dilaporkan pajaknya, dibayar. Dan apabila kita tidak melaporkan, dalam jangka waktunya ditetapkan, contohnya kalau untuk pribadi, itu biasanya setiap tahunnya, paling lama dilaporkan di bulan Maret tahun berikutnya. Contohnya, untuk pajak tahun 2017, itu paling lama dilaporkan 31 Maret 2018. Itu harus dilaporkan. Kalau nggak, itu kena denda. Itu kalau untuk pribadi 100 ribu. Untuk pajak pribadi 100 ribu. Kalau untuk badan, itu biasanya. Kalau untuk badan, dilaporkan itu, maksimal 30 April. Dilaporkan, itu sanksinya, administrasi itu 1 juta kalau untuk badan. Tapi apabila tidak dilaporkan bertahun-tahun, bertahun-tahun tidak dilaporkan, itu ada sanksi pidananya. Oh, ada sanksi pidananya ya, Pak. Itu jangka waktu yang berapa tahun, Pak? Nah, itu tergantung orang pajak sendiri. Sebenarnya Indonesia ini masih kurang pengawasan, sehingga banyak perusahaan yang bertahun-tahun nggak bayar pajak. Tapi ada sanksinya, pasti. Nah, Pak, ini ada pertanyaan dari mahasiswa, Pak. Kita saksikan video berikut ini, Pak. Saya Ervina. Saya mahasiswa akutansi semester 4. Saya mau tanya tentang perpajakan. Belakangan ini kan ramai tentang tax amnesty itu. Terus, sebenarnya apa yang dimaksud dengan tax amnesty? Makasih. Ya, Pak, itu dia tadi pertanyaan dari mahasiswa, Pak. Tentang tax amnesty. Mungkin saya ke Pak Argo dulu, Pak. Sebetulnya apa, Pak, tax amnesty itu, Pak? Tax amnesty itu pengampunan pajak. Pengampunan pajak? Ya, pengampunan pajak. Jadi, seperti yang kita bahas sebelumnya itu, banyak perusahaan-perusahaan yang tidak melaporkan pajaknya. Baik itu perusahaan maupun orang pribadi tidak melaporkan pajak. Dan pemerintah memberikan solusi supaya mereka-mereka yang sudah menunggak, sudah tunggakan pajaknya sangat besar, diampunilah pajaknya. Nah, di tahun, tahun 2016 sampai 2017 kemarin, keluarlah tax amnesty itu. Yaitu yang mana pemerintah mengampuni pajak tahun 2015 ke bawah. 2015 ke bawah? Ya, diampuni. Semuanya pajaknya beserta dendanya diampuni, tapi dengan syarat, bukan diampuni begitu saja. Harus ada uang tebusannya. Ada uang tebusannya? Tebusannya. Jadi, segala pajak dihapuskan, denda dihapuskan, tapi ada tebusannya. Apa itu tebusannya? Dengan syarat yaitu perusahaan atau orang pribadi harus melaporkan asetnya. Harus melaporkan asetnya dulu? Asetnya. Melaporkan semua nilai total asetnya kepada pemerintah dalam bentuk form tax amnesty list aset semua. Jadi, berapa asetnya? Misalnya, nilai aset 1M. Nah, berapa? Sekianlah. Misalnya, 1M. Setelah itu dikenakan tarif dari tebusan tadi. Nah, terakhir tahun 2017 kemarin tax amnesty tahap ketiga itu tarifnya 5%. Nah, kemarin itu pemerintah untuk aset yang di dalam negeri itu tarifnya 2%, 3%, 5%. Kalau untuk yang di luar negeri, aset luar negeri itu kalau nggak salah saya itu 4%, 6%, sama 10%. Baik, Pak. Terkait dengan jenis-jenis pajak yang sudah kita bahas tadi, Pak. Jenis pajak yang mana sih, Pak? yang masuk dalam tax amnesty mungkin ke Pak Ryo dulu. Kalau berkaitan dengan jenis pajak, tax amnesty mungkin salah satunya kalau kita memiliki aset. Nah, aset yang kita miliki tersebut terus kita alihkan ke luar negeri. Nah, bagaimana caranya si wajib pajak tadi agar mau dan takat membayar pajak ya salah satunya tadi memberikan pengampunan. Mungkin dari sudut pandang sudah lama menunggak pajaknya. Nah, salah satunya nanti asetnya tadi gimana sih kita menarik uang-uang si wajib pajak yang ada di luar negeri. itu kembali lagi ke Indonesia. Nah, jadi rata-rata orang-orang Indonesia ini banyak menyimpan uang di luar negeri. Nah, kenapa? Karena takut nanti kena pajak. Pajak ini, pajak itu banyak berlapis-lapis. Nah, salah satunya untuk memberi daya tarik kepada si wajib pajak dan memberikanlah teks amnesti ini kepada si wajib pajak. Ya, Pak Argo terkait dengan jenis-jenis pajak yang sudah kita bahas tadi Pak. Jenis pajak yang mana Pak yang bisa menggunakan teks amnesti Pak? Teks amnesti itu PBB sama PPH. Dua itu saja Pak atau masih ada lagi? Saya seingat saya baru dua, enggak saya tiga tuh. Pak, kita juga dapat informasi dari salah satu media Pak. Salah satu media yang kami peroleh pada tahun 2017, Menku menyebutkan realisasi penerima perpajakan untuk tahun 2017 mencapai 91,0 persen. Mengalami kenaikan dari dua tahun sebelumnya ya Pak. Yang dua tahun sebelumnya itu berkisar 83 persen. Nah, bagaimana Pak tanggapan Bapak mengenai teks amnesti yang tiap tahun itu meningkat Pak Argo? Tek amnesti baru pertama di lakukan Indonesia. Jadi, tek amnesti itu ada tiga tahapan. Tahapan dari tahun 2016 sampai terakhir di 2017 kemarin. Ya, tek amnesti itu dari target pemerintah 1024 triliun targetnya penerimaan dari tek amnesti tercapai 400-an triliun. Berarti sudah melewat dari target ya Pak ya? Tidak sampai target, tapi walaupun tidak sampai target kan minimal... Itu di tahun berapa Pak? 2017. Kemarin terakhir saya ngelaporin teks amnesti di 2017 seperti itu. Tapi walaupun 400 triliun kan cukup besar sumbang sih terhadap APBN. Itulah mungkin dari 80 persenan di tahun 2016, di 2017 melonjak. Karena hukumannya kemarin itu lumayan berat hukuman dari pemerintah. Jadi, waktu itu pada saat itu pemerintah membumingkan kalau dia tidak mengikuti program tek amnesti, kalau perusahaan-perusahaan yang tidak tahap pajak mengikuti program tek amnesti, hukumannya didenda sebesar 200% dari nilai aset. Otomatis perusahaan takut. Dua kali lipat dari ini ya Pak? Mungkin nilai asetnya 2M, berarti bisa kena 4M. Tapi sampai sekarang belum terrealisasi. Cuma dengan itulah masyarakat, perusahaan takut dengan hukuman seperti itu. Sehingga tahun 2017 itu tepatnya tanggal 31 Maret. Kalau tidak salah saya, pelaporan tek amnesti terakhir itu luar biasa. Jadi cukup meningkat dari tahun 2016 ya Pak? Untuk ini Pak, masyarakat itu sendiri Pak, sebenarnya tanggapan dari masyarakat ketika diberlakukannya tek amnesti itu bagaimana sih Pak menurut Pak Ryo? Tanggapan dari masyarakat tentang perlakuan tek amnesti itu sangat antusias. Dan masyarakat sangat berbondong-bondong untuk melaporkan seluruh asetnya. Kenapa? Karena ada pengampunan yang diberikan oleh pemerintah. Dalam satu hari itu mungkin lebih dari yang diinginkan si wajib pajak melapor kepada Dinas Perpajakan, KPP. Nah, jadi kalau melihat antusiasnya sangat antusias. Dan sampai saat ini masih banyak si wajib pajak yang melaporkan pajaknya, asetnya, agar mendapatkan pengampunan pajak ini. Nah, dari sudut pandang positif untuk pemerintah itu sangat baik juga. Kenapa? Karena salah satunya menambah sumber pendapatan negara untuk pertumbuhan ekonomi negara juga. Nah, Pak, bagaimana sama wajib pajak yang misalnya, nanti tunggu aja lah kalau gitu, bakal ada diberlakukan lagi kok tekst amnesti. Mungkin ada berpikir nggak sih masyarakat yang, ketanggapan masyarakat yang seperti itu, Pak, dengan diberlakukannya tekst amnesti ini? Malah buat si wajib pajak juga malas bayar pajak untuk selanjutnya gitu, Pak. Mungkin nggak? Mungkin nggak seperti itu, Pak? Bisa jadi, mungkin ada sebagian berpikiran seperti itu, tapi karena kemarin itu ada isu, yang isu dari pemerintah mengancam kalau tidak melaporkan pajak melalui tek amnesti, itu bisa kena denda 200 persen. Itu sampai kemarin tahun 2017 itu, tanggal 30 Maret itu, KPP itu buka sampai jam 12 malam, saking banyaknya orang melaporkan, karena takut. Tapi ada juga sebagian orang mungkin berpikir seperti itu. Sudahlah, nanti mana tahu ada tek amnesti lagi gitu. Nunggu aja lagi. Tunggu aja lah lagi, kita ikut lagi gitu. Kebanyakan juga yang wajib pajak juga ada yang berpikir kayak gitu, Pak. Ada, mungkin seperti itu. Nah, Pak, saya mau dong, Pak, tanggapan atau himbawan dari Pak Argo dan Pak Rio, supaya wajib pajak ini taat untuk membayar pajak, Pak. Mungkin dari Pak Rio dulu, Pak. Ada nggak himbawan untuk masyarakat kita? Himbawan untuk masyarakat? Nah, mungkin dari sudut pandang fasilitas, nah, jika kita bayar pajak, otomatis secara langsung apun tidak langsung, kita akan mendapatkan fasilitas yang diberikan dari pemerintah sebut. Kenapa? Karena pertumbuhan ekonomi, kemajuan ekonomi negara itu sumbernya dari kita juga. Jadi, kalau pengen menikmati fasilitas umum, ya, buru-buru lah si wajib pajak untuk taat pajak. Karena fasilitas sebut akan kembali kita nikmati dari hasil uang pajak yang kita bayarkan. Apapun yang kita nikmati, sebenarnya hasil dari kita sendiri ya, Pak? Iya. Ini bisa secara langsung dan tidak langsung pajak ini yang kita rasakan dari pemerintah. Pak Argo, ada nggak Pak Himbawan dari Bapak untuk si wajib pajak untuk taat membayar pajak? Ya, sebenarnya memang sama seperti yang sampaikan Pak Ryo tadi bahwa, pajak itu kan untuk dari kita untuk kita. Dari kita, kita bayar pajak ke pemerintah, pemerintah membalasnya secara tidak langsung dari segi fasilitas, dari segi jalan, segala macam. Cuman kan kadang-kadang di masyarakat saya mendengar itu, ah, untuk apa bayar pajak? Nanti dikorupsi, kan? Nah, itu banyak seperti itu. Cuman kan itu asumsi-asumsi yang apatis. Kalau seandainya semua orang berpikiran seperti itu, ya, nggak jadi ya masyarakat bayar pajak, kan? Tapi intinya sebenarnya segala yang macam kita nikmati itu, kita bisa menikmati jalan bagus, kita mungkin fasilitas, pendidikan, segala macam, itu kan karena pajak. Tapi kalau masyarakat berpikiran semua kayak gitu, otomatis turut mengurangi penghasilan negara. Iya, sebenarnya pajak ini juga, apa ya Pak ya, azas gotong royong kita juga ya Pak ya, saling membantu untuk yang lain juga, sebenarnya begitu kan Pak? Untuk kesejahteraan rakyat. Iya, pada intinya gitu ya. Jadi kalau kita mau menikmati fasilitas, ya kita harus membayar pajak. Begitu ya Pak? Ya, sumber penghasilan negara Republik Indonesia terbesar berasal dari pajak. Pajak sebagai kontrak antara negara dan rakyatnya. Melalui kontrak tersebut, tercermin komitmen bersama pemerintah dengan rakyat untuk sama-sama memajukan negara dengan berbagai cara diantaranya menghadirkan keamanan, peningkatan tingkat kesejahteraan, serta peluang untuk perkembangan lebih baik lagi. Terima kasih kehadiran para narasumber Pak Rio, Pak Argo, saya juga semakin tahu mengenai dunia pajak itu seperti apa. Berbagai upaya dan cara telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dari pajak. Mulai dari pembuatan tarif, tertentu sampai pemberlakuan teks amnesti. Kalau Republik ini ingin bergerak, berdiri tegak, dihormati rakyatnya dan disegani, maka harus ditopang dengan tulang punggung yang kuat. Kalau rapuh, entah osteoporosis, salah bentuk, maka badan pun ikut kena dampaknya. Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Pemirsa, tak saksikan ProdiTalk episode mendatang dengan tema-tema yang up to date, yang pastinya akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Saya Nina Firda dan segenap kru ProdiTalk, pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!